Masih dalam informasi yang sama, pemirsa akibat kemarau panjang, sejumlah warga di Mamasa, Sulawesi Barat terpaksa beralih dari petani padi menjadi pembudidaya stroberi. Tanaman stroberi ini dipilih lantaran cepat berbuah dan tahan dari cuaca panas. Sementara sawam mereka ditinggalkan. Untuk sementara, akibat sulitnya air. Di saat musim kemarau ini, sejumlah warga desa Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa beralih menjadi petani stroberi. Mereka terpaksa meninggalkan ladang atau sawam mereka lantaran musim kemarau panjang mengakibatkan sulitnya mendapatkan air. Beralih ke tanaman stroberi ini dianggap menjadi pilihan terbaik bagi para warga. Lantaran tanaman satu ini dianggap dapat bertahan di cuaca panas. Selain itu, hasilnya juga menjanjikan. Untuk mengantisipasi suplai air tetap cukup di musim panas ini, lahan yang digarap untuk tanaman stroberi dipilih yang dekat sumber air. Agar bisa dilakukan penyiraman setiap satu kali sehari. Alhasil dari budidaya stroberi ini, keuntungan yang bisa didapatkan setiap bulannya bisa mencapai 3 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Untuk kekiringannya ini, kita usahakan melakukan penyiraman satu kali sehari. Jadi sekarang enggak tidak kerja sawam lagi? Fokusnya di sini ya? Ya sekarang kita fokus lagi di kebun ini karena ya kalau tidak fokus bisa kurang bagus hasilnya. Jadi sawam enggak dikerja lagi, Kak? Sawam enggak dikerja lagi. Penyiraman harus tetap disiram setiap hari, rutin. Rutin ya? Iya, rutin. Tapi air, kondisi air gimana, Kak? Kondisi air di sini ya, puji Tuhan, bagus airnya. Untuk pemasaran sendiri, setiap kali panen dipasarkan secara online. Tak tanggung-tanggung, pemesan banyak berdatangan dari luar daerah seperti Makassar, Mamuju, dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi. Selain pemasaran online, kebun stroberi dengan luas satu hektare kini pun menjadi objek agrowisata. Sejumlah pengunjung bisa masuk ke area kebun dan memetik sendiri buah stroberi dengan membayar 5.000 rupiah per orang. Dari Mama Sofrendi Kristian, iNews Mwaporkan.